Hai, selamat datang di Dialog Gemercik Kembali lagi di Dialog Gemercik Bersama Dedel dan Sirska Disini yang tentunya bakal nemuin kalian Untuk beberapa menit ke depan Di malam minggu, di episode ke 7 Nah, sebelumnya Dedel mau ngucapin nih Buat temen-temen yang ada di rumah Selamat malam minggu Ya bener banget nih, buat temen-temen semua Selamat mendengarkan podcast kita Yang episode 7, dan balik lagi sama kita berdua ya, Dael Selalu Dan seperti biasa, kita gak sendiri nih ya, Dael Tapi sebelumnya mungkin kita bahas dulu nih Apa tema yang bakal kita sampaikan ke temen-temen semua Nah, Dedel sendiri selama di perkuliahan Gimana tentang IPK, apakah ada kemajuan Atau gimana gitu, Dael Sharing-sharing dulu nih Nah, sebelumnya kalau dilihat dari Akademik Dedel sih Alhamdulillah gitu, IPK-nya cenderung naik Alhamdulillah Walaupun pernah turun Tapi sekadanya ada yang naik lah ya Sampai saat ini sih masih naik gitu Nah, yang jadi masalahnya itu Dia juga dirasakan juga sama temen-temen juga gitu Mereka itu IPK-nya pada naik Temen-temen Dedel ya, terutama Padahal rajin belajar Tapi pengeluarannya itu selalu banyak gitu Tertambah gitu ya Tertambah terus pengeluarannya itu Ya, jadi tidak apa ya Pembelajaran itu kurang gara-gara Masalah-masalah yang gitu Terus sih banyak banget kan fotokopia Terus kita harus cari buku Ya, kayak gitu Sementara kan itu harus Mau nggak mau ya harus kita lakukan gitu Soalnya itu pasti maruh lah buat kita Ke pelajaran kita Ya, betul Nah, kebetulan disini kita udah ada teteh-teteh Ada tiga orang Ya, ada tiga orang Dan tentunya ini punya solusinya gitu Nah, jadi kalau saran dari Siska sendiri nih Buat Dedel atau temen-temen yang lain Jadi gimana nggak cari beasiswa aja gitu Soalnya kan banyak keuntungannya Nggak cuma kita dapat tambahan dana untuk akademik Tapi juga kita dapat keuntungan-keuntungan lainnya Dan disini udah ada tiga orang Satu, dua, tiga tuh kan Ada dua kacamata, satu enggak Boleh dari teteh-teteh-nya langsung memperkenalkan diri-nya aja Namanya siapa tuh dari jurusan mana Angkatan, status atau apalah Halo semuanya Perkenalkan, nama saya Suci Nurzana Effendi Dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan berapa nih? 2015 Nyusun ya sekarang Iya, semester akhir nih Harus semangat ya Tinggal akhir, baunya memang beda ya Lanjut-lanjut, yang lainnya Halo, aku Laylatu Sharifa Bistur Panggil Lae Jurusan Ilmu Politik Angkatan 2015 Hmm, sama ya Hai, perkenalkan Nama saya Firda Prahesti Jurusan Pendidikan Matematika Sama 2015 Lagi sibuk-sibuknya Nyusun Aduh Jadi, lagi pada sibuk semua nih Iya, tiga-tiganya sama sih Kan tiga orang ini adalah Orang-orang yang mendapatkan beasiswa Iya, ini beasiswa jarum yang ke-33 ya Betul ya? Oh iya Kanan-kanan di sini itu sebenarnya hebat-hebat Iya, bersekali Nah, berkaitan dengan itu Tema kita kali ini adalah tentang beasiswa Beasiswa Nah, mungkin pertanyaan langsung aja nih Iya, langsung Tentang beasiswa Pasti orang-orang pikir Gimana sih cara dapat beasiswa? Oh, bisa sih teteh-teteh ini bisa dapat beasiswa? Tips, triknya bagaimana gitu Cerita-cerita dulu aja bolehlah Eh, siapa dulu nih? Kenapa bisa dapat beasiswa ya? Eh, pertama kali daftar Ya, cuma iseng aja sih sebenarnya Cuma Dari situ ternyata Lolos seleksi administrasi Terus juga Pada ruang Mewancara lolos dan alhamdulillah akhirnya Ya, dapat lah Oh, jadi kalau teteh isius itu berawal dari iseng Nih kalau teteh lain sama teteh firda Apakah emang diniatin buat nyari beasiswa atau gimana nih? Kalau dari aku pribadi, mah Awalnya kenapa ya Tahu gitu ada beasiswa jarum Pertama, dilihat di kampus gitu ya Ada poster gitu ya Pemberitahuan beasiswa jarum Kirain aku teh Awalnya buat Beasiswa Belutangkis ya Karena tahu ya Beasiswa jarum Ada di iklan-iklan gitu ya Kirain aku buat olahraga gitu Eh, nggak taunya pas dilihat persyaratannya Oh, buat mahasiswa S1 atau S4 gitu ya Terus Ngeliat dari persyaratannya juga Oh, bisa nih gitu nih Dicoba gitu ya Yang, apa namanya Kesempatan lah gitu ya Gitu sih Lebih kayak gitu aja Kalau aku sendiri Biasanya selalu pesimis Tentang beasiswa itu kenapa? Karena ada satu syarat Yang diantar kita bertiga ternyata sama Bener-bener nggak bisa kita dapetin Dan emang nggak mau kita dapetin sih sebenarnya Nah, di beasiswa jarum ini Ternyata dia itu ada Nggak ada syarat seperti itu Nah, adalah syaratnya gitu Nah, dia itu nggak ada syarat seperti itu Karena beasiswa ini Ini benar-benar untuk yang berprestasi gitu Enam Makanya kenapa nggak coba aja gitu Dan ternyata setelah dicoba Ya, emang rejiknya disana Ya, Alhamdulillah gitu ya Langsung Jadi, beda-beda nih ya latar belakangnya sendiri Nah, awal mulanya tuh pada tau dari mana sih ada beasiswa? Apakah lihat di internet? Atau dari dosen? Atau kayak gimana gitu? Dari TV kayaknya ya Oh, dari TV Selalu ternyanyang yang lagu Best One Jarum Kok, gue enggak ya? Ya, kok saya tidak tahu Kok saya tidak tahu, oke Mungkin teman-teman ingat Kalau denger lagu Layak nyanyi Lagu Best One Jarum Sudah banget gue gitu Udahlah gue Oh, jadi intinya dari TV gitu ya Ya, oke Terus, lanjut nih Tadela Jadi, kenapa sih tete-tete ini daftar beasiswa gitu? Atau emang membutuhkan? Atau memang ya pengen ngebantu orang tua? Atau apa gitu lah terbelakangnya? Tujuannya sendiri apa gitu? Ya, pastilah ada keinginan ngebantu orang tua Nggak nyusahin banget gitu ya Nah, beasiswa itu Itu salah satu cara kita untuk membahagiakan orang tua juga kan Dengan dapat beasiswa itu berarti kita dapat pemasukan Bisa mengurangi beban orang tua Selain itu Kita juga kan bisa Istilahnya sedikit berprestasi gitu ya Ya, itu membanggakan juga dengan cara lain gitu Jadi, membantu orang tua gitu Paling lain gimana? Kalau aku pribadi sih Karena ini ya, khususnya Best One Jarum gitu ya Kenapa milih Best One Jarum gitu ya? Karena di beasiswa ini Nggak cuma kayak beasiswa lain yang cuma ngeliat Dari IPK Atau misalnya dari transcript nilainya gitu ya Tapi memang kita dituntut untuk misalnya ada tes tersendiri Gimana sih aku bisa mengembangkan potensi aku gitu ya Disitu mau lihat gitu ya Seberapa mampunya aku gitu Untuk mendapatkan gitu beasiswa itu gitu Tidak, enggak, 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 enggak sih Udah cukup lah kayaknya udah terlaku Oh iya, ini sekalian buat para pendengar Nah, gimana nih dari para pendengar Apakah ada dari beasiswa-beasiswa lain Yang bisa di-share ya Di link di bawah ya Comment-comment Boleh lah ya Oh iya, kan tadi beasiswa jarum ya Nah, kenapa memilih beasiswa jarum Sementara kan beasiswa itu banyak ya Apakah mengikuti beasiswa lainnya Namun yang terimanya jarum Atau kan hanya memang jarum aja yang di-share Yang pertama, kalau saya sendiri Seperti yang tadi di awal Karena emang syarat Ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi di beasiswa lain Dan hanya bisa dipenuhi di beasiswa jarum Jadi saya emang cuma daftar beasiswa jarum ini Terus, kalau TELA nya gimana nih? Iya, sama sih awalnya itu Jadi emang, gimana ya Buat yang beasiswa lain itu Emang bener-bener terhambat dari salah satu syarat itu Iya, gitu Sedangkan emang di beasiswa jarum itu Bener-bener gak menuntut kita untuk ada persyaratan tersebut Jadi yaudahlah gitu, coba gitu lah Oh iya, itu sebenernya Nah, kalau aku sebenernya daftar beasiswa udah lumayan ya Dua kali Nah, tapi itu gak keterima terus nih Bukan rejeki ya Iya, belum rejekinya Terus akhirnya daftar beasiswa jarum dan Ya, dari iseng itu ternyata malah berhasil Beda-beda nih ya Jadi, kenapa alasannya milih beasiswa jarum sebenernya? Nah, pengen tau nih dari teteh-teteh Tahapan itu sebenernya di beasiswa jarum itu kayak gimana gitu? Dari daftar, dari daftar, dari daftar, itu gimana gitu? Duh, lumayan lupa ya Lumayan lupa ya Yang inget aja deh, inget sharing-sharing aja ya Nah, pas awalnya itu kita seleksi administrasi, ngisi pendaftaran online Terus ngirim berkas-berkasnya Setelah itu diumumkan yang lolos verifikasi berkas kan Terus ikut wawancara, habis diwawancara Eh, tes tulis dulu Abis tes tulis, diwawancara dan Iya, itu dari ratusan terus disaring jadi 16 dan akhirnya 4 orang yang mewakili dari Universitas Siliwangi Kalau untuk tes tulisnya sendiri itu apa aja gitu yang diteskan gitu? Apakah pengetahuan umum atau ada bahasa Inggris atau kayak gimana gitu? Iya, jadi di dalamnya itu biasa lah ya Kayak misalnya ada tes potensial akademik Terus ada psikotest juga Terus ada sih yang gambar juga Bahasa Inggris juga ada ya sekilasnya kalau nggak salah Nah, jadi setelah tes tulis itu Untuk masuk ke tahap wawancara itu Yang bener-bener di seleksi banget gitu ya Ketat banget dari yang ratusan orang itu ikut tes tulis Bener-bener yang ikut wawancara itu Kalau nggak salah waktu itu 16 orang yang lolos wawancara 16 orang Nah, udah 16 orang wawancara itu Kita digantung bener-bener Digantung ya 2 bulan 2 bulan untuk ke pengumuman gitu Dan Alhamdulillah dari unsil itu yang lolos itu 4 orang gitu Nah, kan dari biasa soal itu pasti banyak keuntungan Keuntungannya selain merengangkan beban orang tua Apa aja nih yang tete-tete dapetkan gitu Banyak-banyak banget Apa aja tuh? Bicelas banget Ya, selain uang bulanan Selain uang bulanan di Bias Wanjarum itu Ada beberapa kegiatan yang harus kita ikuti Yang pertama itu ada karakter building Karakter building itu kalau tahun kemarin itu di Bandung Nah, itu bener-bener isinya itu games Pembentukan karakter Untuk membentuk karakter kita Nah, disana kita bisa tahu karakter kita kayak gimana Terus bisa meningkatkan keberanian Bener-bener meningkatkan keberanian Nah, setelah itu Itu banyak banget ceritanya di karakter building Selanjutnya ada leadership development Nah, di leadership development itu Kita diajarin public speaking Diajarin writing Dan bikin planning-planning Ya, bikin planning-planning Termasuk juga bagaimana sih kita Cara manajemen kita terhadap Apa ya, adanya kerjasama dengan orang Karena kan maksudnya kita nggak bisa egois lah Kalau misalnya ada diskusi gitu Kita harus sama-sama gitu Bagaimana sih jalan keluarnya gini-gini-gini gitulah Ada FGD-FGD-nya juga gitu Dan memang pembicaranya top Top-top banget lah intinya Keren banget gitu Terus dari sana juga kita dapetin Banyak temen ya Dari luar kota Relasi Bener-bener kita dapetin Seluruh Indonesia sih pastinya Enak juga kalinya jalan-jalan Kalau itu hotel gitu kan ya Ada satu lagi Apa lagi? Di nation building Nah, kan kalau di character building Sama leadership development itu Kemarin kan 500 orang Nah, 500 orang itu Kita dibagi badge Dibagi Kelombok Gelombang Ada gelombang 1, gelombang 2 Nah, sedangkan di nation building Kita itu bener-bener kumpul semua 500 orang Nah, di nation building itu Kegiatannya ada Dharma Puruhita Nah, malam Dharma Puruhita itu Kita nampilin Sesuatu yang bener-bener kita itu Latihannya itu hanya Waktu nation building itu Dari hari keberapa kita latihan? Hari kedua Dari hari kedua kita latihan Sampai hari ke-6 Nah, hari ketujuhnya kita tampil Bener-bener Yang gak bisa nyanyi Dipaksa nyanyi Yang gak bisa acting Kegiatan itu gak diikuti Itu bener-bener konsekuensinya Kayak kita dicabut Biasa sisanya Atau Gak boleh ikut Ketat juga ya? Iya, ketat banget juga Nah, selain itu juga ada Program lainnya gitu ya Maksudnya Yang lainnya Yang gak terlalu wajib gitu ya Tapi Harus banget sih diikuti gitu ya Salah satunya itu ada Writing competition Terus ada apa lagi just? Community competition Community empowerment Nah, itu Sama international exposure Nah, jadi Memang banyak banget sih Program-program yang diberikan gitu ya Oleh Best One Jarum gitu Jadi kita harus memanfaatkan Sebaik-baiknya gitu Dan itu selama satu tahun gitu ya? Iya Selama satu tahun Itu banyak banget ya Kegiatan-kegiatan yang Emang menarik sih gitu Jadi emang menambah wawasan Menambah wawasan Tapi mungkin Pasti kan kita ada Acara akademik Ada acara yang seperti itu Organisasi juga mungkin kan? Itu capek gak sih Untuk hal-hal yang seperti ini Sementara kan harus diikuti juga gitu Apakah efek gak sih Ke akademi Ke organisasi Atau gimana gitu? Jujur ya Kalau secara manusiawi Pasti capek Apalagi kan gimana ya Acara Yang diikuti itu Bener-bener di luar kota Walaupun di Bandung Kita harus menempu 4 jam Dari sini gitu Apalagi ke Jogja Waktu itu ya Leadership sama Di Semarang gitu NB-nya gitu ya Nation Building Nah, itu emang capek banget gitu Tapi untuk Mengganggu kuliah sih Enggak paling emang Kegiatan tersebut Ada yang bener-bener Di waktu yang libur Ada yang bener-bener Waktu kuliah gitu Yang harus dikorbankan Tapi emang itu konsekuensinya kan Tapi karena memang Ini bener-bener Beasiswa yang Apa ya Berkerja sama dengan Kampus Jadi gak masalah juga gitu ya Pihak fakultas Dari fakultas aku sendiri Itu emang Gak apa gitu ya Memaklupi Mendukung juga gitu Gitu sih Kalau dari aku gitu Kalau yang lain gimana? Ada merasa terganggu gak gitu? Enggak sih Sama sekali gak ngerasa terganggu Ya itu tadi Karena kegiatan kita hanya Yang wajib itu hanya tiga Nah itu sama sekali Tidak mengganggu Waktu kuliah Atau misalkan Kalau pun Pada Kan ada base-nya Misalnya kita ke bagian base 1 Ternyata lagi libur Nah itu kan kebetulan Atau kadang ternyata kita Lagi hari kuliah Dosen itu bener-bener memaklumi Dan sama sekali Tidak ada kesulitan gitu Kalau kita bilang base 1 Udah pasti digilin Aman gitu ya Aman Tejus sendiri gimana? Organisasi aman Tejus Ya alhamdulillah Teman-teman suka organisasi mendukung Iya Gak tau sih Oh iya Teh Ngomong-ngomongin Ini kan biasanya suwajarum Tapi sekarang ini udah gak terdengar lagi Apakah ini angkatan terakhir Atau ada cut selanjutnya Sekarang saya tidak mendengar Biasanya pribadi gitu Teman-teman juga harus tau Ini pendengar Jadi emang Ini tuh kerjasama antara jarum Dengan pihak Universitas Seliwangi Tapi saat itu akreditasi kita masih C Dan dicawut waktu Tahun berapa waktu itu? Tahun kemarin Kemarin ya Dan kebetulan Alhamdulillahnya sekarang kan Sudah jadi B Iya lah naik tuh Nah jadi apakah Diselenggarkan lagi Apakah ada kerjasama lagi Atau gimana gitu infonya Mungkin BTTTT tau gitu infonya Karena Lumayan menarik kan ini Teman-teman pendengar juga Banyak juga yang nanya nih Ke kita gitu Apakah ada lagi Atau gimana gitu Kalau dari info terakhir Aku kan Ya dari beberapa hari yang lalu Itu aku sempat komunikasi Sama Apa ya Pembina Kita dari regional Bandung Itu nanyain ya Aku gitu secara pribadi Nanyain Gimana nih tahun ini Ada kerjasama lagi gak Unsil dengan Besson Jarum Gitu ya Dengan Jarum Foundation Nah disana Dikasih penjelasan Bahwasannya memang tahun ini Belum gitu ya Belum karena masalah kreditasi Nah waktu itu aku bales lagi kan Aku bales lagi Tapi unsil udah be bun Aku bilang gitu ya Karena dipanggilnya bunda gitu kan Terus Katanya oh iya tetap aja Belum bisa kerjasama Karena mungkin ada tahap-tahap Tersendir ya Ada prosedurnya juga gitu Jadi Tahun ini belum Membuka lagi Besson Jarum di Universitas Giliwangi Udah 2 tahun yang dihentikan berarti ya Iya gitu Nah Dari teteh-teteh sendiri Kecewakah Atau misalnya Kasian ke adik-adik tingkat Atau gimana gitu Perasaannya Besson Jarum Ditiadakan gitu Kerjasamanya Kan sudah ada regenera Jelas kecewa lah ya Kita sedih juga Sedih banget Kita gak ada regenerasi Terus juga Emang kan Besson Jarum ini Memberikan soft skill Terus Bukan Besson Biasalah Menurut saya Jadi BLB Jadi sayang banget gitu ya Kalau misalnya Nanti kedepannya Gak bekerjasama lagi Dengan unsil Sangat menyayangkan sekali Karena Di Tasik Itu kan unsil Awalnya Satu-satunya Dan sekarang Sama sekali Tidak ada Besson dari Tasik Malaya Bukan dari unsil kan Kesebutnya dari Tasik Malaya Benar Sama sekali gak ada Terus Sayang itu Karena Besson ini Hanya berlaku Untuk semester 4 Jadi kalau Nanti semester 6 Mereka tidak bisa ikut Apalagi semester 8 Mereka tidak bisa ikut Jadi benar-benar Kesempatan Hanya satu kali Selama kuliah Selama S1 itu Kesempatannya hanya satu kali Kalau tahun ini tidak ada Berarti Semesta 4 Tahun ini Tidak bisa ikut Tapi jadi harapan-harapan tersebut Pasti tentu Ada Pengen ada Pastilah Pastilah Karena Banyak temen-temen Jadi kepada pengen Nah Pasti kan yang namanya Bessiswa itu Kita sebelumnya Punya persiapan Nah gimana sih Dari TTT Mungkin yang punya Tiff and Trick Biar kita tuh Persiapannya mateng Buat dapat Bessiswanya Juga Gak sia-sia gitu Kalo udah kita usaha Tipsnya kayak gimana gitu Sebenernya Kalo untuk Bessiswanya Jaro Ini sendiri Tipsnya Jujur Jujur pada diri sendiri Cuma nanti kita Waktu wawancara bohong Atau apa Nanti akan Mempengaruhi Pada pelaksanaan Pelatihan-pelatihan itu kan Di event Terus waktu itu kan Pertama-tama Harus ngisi form online ya Nah disitu bener-bener Ditanya gini-gini Alasannya Nah gitu Nah kalo bisa kita Masuk ke tahap wawancara Itu yang Hasil itu di print Sama mereka Terus ditanyain balik lagi Klarifikasi lagi Jadi emang bener-bener Harus jujur ya Gak bisa dilebih-lebihin Gak bisa dikurang-kurangin Harus jujur gitu Apa yang kita lakukan Apa yang kita Apa namanya Harapkan Misalnya kayak gitu sih Jadi bener-bener Harus jadi diri sendiri Dan maksudnya jangan Dilebih-lebihkan lah Jadilah diri sendiri Intinya mah gitu Gitu Intinya sih gitu Terus ya Terus kalo menurut aku ya Tips and tricknya Kalo misalnya nanti Jarum BSS 1 Plus Bekerja sama lagi di Unsil Untuk adik-adik nih ya Kalo aku sendiri Karena Di Apa sih Base 1 jarum itu Ada tes tulis Segala macem Jadi aku ya searching lah ya Aku searching-searching tuh Karena emang ada Purna Base 1 yang Share itu bagaimana Tes-tesnya Terus Wawancaranya bagaimana Harus bersikap seperti apa Itu di Apa sih Di share terus Kita searching gitu ya Jadi kita ada persiapan juga gitu Gak bener-bener Blank banget Gak blank banget Gitu loh Si kelaku Kalo Tejus Bagaimana Tejus Persiapan BSS Cara dapetin BSS Jarum ya sama sih Kayak gini Cuma aku punya tips Lain gitu Ketika Kalian ingin dapetin BSS Kan banyak ya BSS Gak cuma jarum doang Nah Kita tuh harus Kepo orangnya Jadi Terus Dicari Info-info BSS Baik itu dari Portal yang ada Di Instagram Atau misalnya Laman-laman Penyedia Informasi BSS Terus dari sana ya Jangan takut Gagal gitu ya Terus aja Coba aja dulu Soal hasil kan Ya Tuhan yang menentukan Menarik banget nih Tips dan triknya Mungkin bisa diikutin Sama temen-temen semua Yang lagi ngedengerin Tapi disini mungkin Teteh-teteh Ada yang tau BSS-BSS lain Yang memungkinkan Buat anak unsul tuh Ikut gitu Daftar gitu Ada apa aja gitu Bisa di-share ke temen-temen BSS Bank Indonesia Terus DT Apa sih DT Peduli ya Darut Tau Darut Tau Terus juga ada Bank BCA Itu bisa Bisa buat siapa aja Terus Selain itu Data print Itu PPA ya Enggak beda Kalau data print ini Produk Apa ya Percepakan gitu lah Baru denger ya tuh Baru denger Jadi buat temen-temen Mungkin bisa dicari-cari lagi Info-infonya Yang kayak gimana-gimananya Nah Itu ada info yang baru tuh Dari Teijus Ada yang lain enggak? Takutnya Ada lagi Ada yang udah enggak tahu juga Yang pendengar Apa ya? Udah nih? Udah sih kayaknya Jadi intinya mah Kita harus lebih banyak Tanya-tanya gitu ya Sebenernya Beasiswa yang masuk ke Insel tuh Banyak-banyaknya Tapi Dari kitanya Emang harus lebih Kepo lagi gitu kan Nanya ke kakak tingkat Nanya ke dosen Nanya ke fakultas Ke jurusan Bisa juga cari di internet Ataupun Di akun-akun yang Apa tuh? Di Instagram ya Ada info beasiswa Kayak gitu-gitu kan Sebenernya banyak banget Tapi emang Tinggal kitanya yang nyari Nah Tesiska ini enggak? Dapat beasiswa enggak? Eh saya OTS kali Ini ya ya Kalau saya pribadi Dari awal saya Dari awal saya Sekolah Sampai saya sekarang kuliah Saya emang selalu mikirnya Kayak gini Masih banyak orang-orang Teman-teman saya Yang jauh lebih Membutuhkan daripada saya Selagi orang tua saya Masih mampu Dan saya Selalu berpikiran Saya juga Harus belajar dengan biat Karena uang orang tua Saya emang selalu berpikiran Kayak gitu Jadi Saya emang Sampai sekarang pun Belum pernah ikutan beasiswa Karena emang Enggak terlalu tertarik juga Sama beasiswa Karena memang Setiap beasiswa itu Pasti selalu ada syarat Yang tadi mungkin Dari kata-kata itu Selalu ada membabankan Dari syarat-syarat Mungkin itu juga Yang jadi pertimbangan Kali ya Betul sekali Oteh bela sendiri gimana? Udah pernah daftar? Saya emang dapet beasiswa Jadi saya gak bisa daftar Beasiswa yang lain Oh iya beda-beda Beasiswa Ini Beasiswa Ia ya pas awal gitu ya Ia bijik mesi Yang kayak gitu Sebenernya teman-teman juga padahal ini Kebanyakan anak lucu itu Beasiswanya dari ini Beasiswa OTM Orang tua masing-masing Tapi Ini yang menarik nih ya Dari teteh-teteh sendiri Apalagi teteh-teteh tingkat akhir Saya mau nanya Kalau Ada gak sih Pihak Ormawa Atau pihak jurusan Yang ngasih tahu Ada beasiswa Sebenernya Setahu teteh gitu Selama teteh perkuliah Ada dari teteh-teteh gimana? Kalau dari aku sendiri Belum pernah gitu ya Tapi Kalau ini mah Gimana ya Secara pribadi aja ya Aku tahu Jadi emang dari pihak pakultas Atau jurusan tersendiri itu Ada yang Gimana ya Gak secara keseluruhan Jadi misalnya Ada orang-orang tertentu Orang-orang tertentu Yang Contohnya Beasiswa PPA Bener-bener orang yang Sini Misalnya gitu Makanya aku kayak Kok dia tiba-tiba Daftar ya Kok dia tiba-tiba tahu ya Aku aja gak tahu Tiba-tiba mereka Kok mereka dapat Gitu lah Iya Nah ini Jadi persis Sebenernya Kenapa sih Orang-orang di Universitas Liwani itu Lebih menitik Benarkan pada event Padahal kan bukan itu Tugasnya mereka sebenarnya Itu lah Apa ya Bonus sekali ya Kalau emang udah bener-bener Mereka pengen Menyelenggarakan gitu Dan inilah tugasnya gitu Kita gak tahu apa-apa Tentang beasiswa gitu Tiba-tiba Yang dapat Si ABCD gitu Dan ini bener-bener tugasnya Buat apa Ada departemen pendidikan Ada bidang pendidikan Kalau misalnya Tentang beasiswa tuh Gak dihiar ke temen-temen Apa sih perbedaan Antara mahasiswa yang Ikut orang mawa Dengan yang tidak ikut orang mawa Kan sebenarnya mereka punya hak yang sama Untuk mendapatkan beasiswa Setuju Nah ini jadi Jadi apa ya PR gitu ya Buat temen-temen mahasiswa yang masuk ormama gitu Biar lebih Ditekankan Untuk Ya apa ya Mengajak gitu ya Temen-temen Sosialisasi Ya betul sekali Ada yang gini teh Ada emang dosen yang care Dari dosen-dosen itu Pasti dikehimpunannya Misalnya contohnya Himpunan Karena yang paling dekat dengan Mahasiswa Mahasiswa Paling Kehimpunan dari kejurusannya Nah dari jurusan Harusnya di-share juga Ke yang lainnya Disosialisasikan lagi Dan PR menurut saya Yang paling penting itu Bukan cuma Ormama sendiri Tapi ketua angkatan Jadi tugasnya ketua angkatan itu Gak cuma berlabel Dia ketua angkatan Bukan cuma dia mengkoordinir Temen-temen seangkatannya Tapi dia itu punya Yang tahu gitu Keadaan angkatannya Apa aja gitu Siapa yang emang Membutuhkan beasiswa Siapa yang emang Sudah berlebih gitu kan Saya banyak banget ya Bukannya saya menyepelekan Beasiswa yang ada di usil Tapi banyak yang salah sasaran Ada yang dapet beasiswa Bawa mobil ke kampus Ada yang HP-nya iPhone Ada yang dapet beasiswa Langsung mohonnya Dibeliin laptop Dibeliin HP Belanja ke HP Traktir temennya Kan lucu gitu kan Sebenernya Janganlah sampai kayak gitu Jadi disini Ketua angkatan itu Harus benar-benar tahu Oh si A ini Orang tuanya Apa pekerjaannya Dia emang Susah dalam Sehari-harinya Ada beasiswa Dari jurusan Ini kamu cari dong Orang yang cocok Buat dapetin Beasiswa ini Oh iya pak Saya saranin si A Dia orangnya gini-gini Kan enak Kalau kayak gitu Betul Jadi ini Fair banget Buat temen-temen Ormawa Buat ketua angkatan Bukannya mendikte Atau seperti apa Tapi ini hanya Saran saya juga Buat temen-temen Mungkin dari temen-temen Yang lain Apakah ada Kesan-pesan Saran Apa yang mau disampaikan Buat kalian pendengar Karena ini Tentang beasiswa ini Sangat-sangat dicari Namun gak ada Apa ya Platform buat Nah betul Iya betul Silahkan Kalau dari aku pribadi sih ya Selain dari Ormawanya Atau selain dari Mahasiswanya itu sendiri Memang pihak lembaga itu Harus benar-benar Kerjasamalah gitu Maksudnya Bersinergi dengan Ormawa yang ada Dengan mahasiswa yang ada Gitu loh Berkomunikasi juga gitu Yang benar-benar Meng Apa namanya ya Benar-benar Bisa Menyarankan gitu loh Jangan Jangan hanya Orang-orang yang Sekiranya Oh dia berprestasi Tapi sebenarnya dia mampu Jangan seperti itu aja Emang benar-benar Jangan Jangan berikasi ya Bisa gitu lah Pokoknya Dari pihak lembaga juga Harus Benar-benar Bisa Memilih Orang yang benar-benar Tepat Dapat beasiswa Gitu loh Berarti banyak juga Elmen yang harus Dibatkan Bukan hanya dari Benar banget Jadi semuanya Semuanya juga Terlibat Sinergi juga Dari Tegas Ya aku dari Mahasiswanya juga ya Paling Mereka itu harus Benar-benar Kalau Ya ngerasa diri Berprestasi ya Ayo tunjukkan gitu Daftar sana-sini Acara volunteer juga Sangat membantu lah Itu untuk Apa ya Sipi-sipi Buat CV juga bagus Terus buat Apa ya Ajang bergensi dengan kampus yang lain Soalnya kan kita Unsil Masih belum Banyak yang Mendengarkan Belum banyak yang tahu Maksudnya Jadi Show up lah Show up Show up Berarti berdang David bagaimana? Udah sih Udah semuanya Apa yang mau disampaikan Udah tersampaikan Sama Laya Sama Iju Jadi sama aja Nah itu mungkin Pesannya bisa diterapin Buat teman-teman semua Dan dari tes Dela gimana? Ada pesan gak ada Dela? Nah mungkin buat Teman-teman Ya kan Karena saya juga Yang dapat beasiswa Mungkin ya Ya intinya bisa aman Ya betul sekali Karena tadi Dari tes Dela sendiri Sempat dising-sing Terkait Yang tadi Ya mungkin dari teman-teman Apabila yang sudah mendapatkan beasiswa Ya pertahankan Akademiknya Jangan sampai mengecewakan Apa yang sudah Diamanahkan Gitu Itu sih paling Kalau dari saya sendiri ya Perkara kamu Mau masuk Mau ikutan beasiswa Ataupun tidak Ya intinya Kamu kuliah itu Sesuatu hal yang Sangat harus kamu syukuri Gitu Karena banyak banget Teman-teman Kita yang Pengen kuliah Tapi gak bisa Jadi manfaatkan itu Kesempatan itu Harus kalian Pakai gitu Bener-bener Jangan leha-leha Jangan menyianya Kayak waktu Kayak gitu Mau itu Kamu pakai uang beasiswa Orang tua Apalagi kerja sendiri Gitu kan Jadi ganda-ganda Saksimah maatin Nah Karena Pembahasan kita Udah Sampai di akhir nih Ya Jadi mungkin Di episode Ketujuh terkait beasiswa ini Dicukupkan Sekian Episode podcast Sekali ini Nah buat teman-teman Jangan lupa Buat share Like and subscribe Ya buat Teteh-teteh yang udah datang Makasih juga Udah nemenin kita Bermalam mingguan Di sini Iya tuh Jadi harusnya Sama yang lain Eh sama kita Nanti Bisa mungkin ikut podcast kita selanjutnya Gitu Sia Oke terima kasih buat teman-teman semua Yang udah dengerin podcast kita Jangan lupa komen juga Buat episode selanjutnya Mau Tentang apa nih temanya Bisa di DM di Instagram kita Gemercikmedia Ataupun tulis di kolom komentar Oh iya teman-teman Ini bukan hanya ada di Youtube Tapi ada juga di Spotify Atau juga Soundcloud Teman-teman bebas lah Mau yang mana medianya Iya betul Tapi kita ada di sana Tinggal cari aja LPN Gemercikmedia Atau podcast Gemercikmedia Nanti bisa Dialog Gemercik Dialog Gemercik Iya ya itu acara kita Iya Oke mungkin sekian And Jebut bareng-bareng dong Bye-bye-nya Jebut bareng-bareng ya Satu Dua Tiga Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa